Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang sudah punya akun Shopee sekarang gimana sih biar Shopee nya itu produk yang ada di akun Shopee itu bisa terjadi transaksi pembelian pertama teman-teman bisa menjualnya secara offline dulu lalu mengarahkan kepada para konsumennya untuk membelinya pihak Shopee agar tokonya atau produknya tersebut bisa naik di di apa di tokonya Shopee karena kan di Shopee itu ada jutaan toko jadi sekarang gimana caranya bisa kita naik ya tentunya harus ada pembelian dulu nah biasanya kalau awal-awal itu susah ya orang beli ke toko Shopee jadi teman-teman harus bikin promo dimana kalau misalnya jual Papuyo secara langsung itu 15.000 tapi kalau jualnya apa belinya ke Shopee dia disitu saya kasih harga di angka 14.600 sampai 15.000 gitu jadi diarahkan biar mereka membeli langsung ke toko Shopee yang kedua adalah teman-teman juga bisa menaikkan produknya secara manual pertama tinggal klik ke saya lalu toko saya nah di toko saya itu teman-teman scroll ke bawah disini ada namanya naikkan produk nah teman-teman bisa misalnya ini kan saya naikin produknya oke nah disini cuma hanya bisa 5 ya jadi teman-teman pilih progman yang mau dinaikin nah disini saya kasih harganya di angka 14.580 sampai ke hampir 15.000 atau 14.940 ini gak apa-apa karena ini kan kita bentuknya promo biar toko kita naik dulu setelah toko kita naik penjualan sudah banyak kita bisa naikkan lagi harganya jangan lupa disitu juga ada beberapa promo-promo dari Shopee ya nah teman-teman juga harus bikin bilangan coret ya seperti yang ini misalnya 25.000 dicoret jadi harga 20.000 biar programnya menarik jadi terkesan ada diskon 20% jadi harga awalnya teman-teman harus naikin dulu setelah itu diberi diskon sehingga harganya bisa di angka 14.580 atau yang sebelah kiri saya itu menjadi 20.000 nah itu yang kedua yang ketiga sebenarnya teman-teman bisa beriklan di Shopee memang harus menganggarkan budget mungkin sekitar di awal-awal memang harus agak besar ya mungkin sekitar 300.000 sampai 500.000 setiap bulannya atau setiap minggunya lebih bagus lagi tapi hampir lama kalau tokonya sudah pembelian sudah banyak yang terjual sudah banyak ya apa otomatis tokonya akan selalu naik seperti misalnya disini yang paling kanan saya sudah terjual 1.135 pieces yang kirinya 73 gitu 188 yang kanannya baru 1 begitu tips dari saya memang kalau memang tokonya mau lebih besar lagi kita harus berinvestasi dalam bentuk iklan iklan itu gunanya untuk menjaring orang trafiknya dulu biar mengetahui produk kita kenapa? karena babybis Papuyo itu di pasaran sangat sangat jarang ya bahkan bisa dibilang hanya berapa persen saja 0,0 persen secara keseluruhan orang mengenal babybis Papuyo jadi memang harus kitanya siap untuk beriklan atau kita harus gencar dalam media sosial terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bisa bermanfaat terima kasih